Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan saya Bang Simo Dan tentunya masih di channel Simo SDSM Di sini saya Bang Simo Kembali akan mengejasakan Ilmu penggoda wanita dan pria dengan menggunakan media bulu Hanya dengan menggunakan satu kata Salah satu keiluman yang cukup langka Yang sangat susah sekali saya mendapatkannya Karena saya perlu belajar cukup lama dari guru saya ini Disebabkan guru saya ini Seseorang yang disitu sangat tertutup Sangat tertutup maksud saya adalah Susah sekali untuk dirayu Sehingga ketika saya meminta ijazah rahasia ilmu penggodanya itu Memang cukup alat sekali Jadi keilmuan ini merupakan keilmuan yang cukup unik Dan keilmuan ini Dan keilmuan ini ketika dipakai maka tidak ada satupun seseorang Baik itu pria maupun wanita yang tidak tergoda Yang disitu bisa tahan dengan keilmuan ini Karena saya sudah merasakan sendiri Dimana saya pernah mendapati Ada seseorang Yang menggunakan keilmuan ini Dan ketika seseorang tersebut Sudah memandang targetnya Maka tidak ada satupun seseorang Yang bisa lepas darinya Jadi silahkan nanti Bagi sahabatku semuanya Yang akan mengamalkannya Silahkan gunakan sebaik mungkin Jangan gunakan untuk hal yang negatif Disebabkan apa? Keilmuan ini Susah payah saya mendapatkannya Dan keilmuan ini Saya jamin ilmunya sangat mangkus Bisa untuk menggoda pria maupun wanita Namun Saya garis bawahi Bahwasannya keilmuan ini Ada penawarnya Jadi keilmuan ini ada penawarnya Jadi nanti akan saya beri penawarnya juga Ketika nanti Ada seseorang Yang tidak bisa Lepas dari Anda Dan sangat-sangat terpikat Sehingga Anda perlu untuk melepasnya Jadi memang Saya wanti-wanti terlebih dahulu Agar nanti Menggunakan keilmuan ini Itu Sebaik mungkin Jadi saya sarankan Gunakan saja Untuk pasangan Anda Ataupun untuk bos Anda Untuk mengambil hati Dan pikirannya Sehingga disitu Sayang kepada Anda Sayang dalam artian adalah Untuk sebatas kerja Ataupun ketika Anda Seseorang yang berjualan Maka bisa Gunakan keilmuan ini Untuk penggoda Pria maupun wanita Klien Anda Memulih Anda Sehingga dia itu betah Dan belanja di warung Ataupun toko Anda Namun Ketika Anda Menggunakan Hanya untuk Sekedar Main saja Maka bisa berakibat fatal Karena apa Ketika sudah terkena Ilmu Penggoda ini Maka Sulit juga Untuk Dinetralisir Karena apa Dia akan selalu Terbayang-bayang Dengan Wajah Si pengamal Baiklah Langsung saja Akan saya jasakan Kepada Seduluh kesemanya Dimanapun Anda berada Namun Seperti biasa Sebelum saya jasakan Terlebih dahulu Untuk mendukung channel ini Supaya lebih berkembang Silahkan Yang belum subscribe Silahkan Klik tombol subscribe Di bawah video saya ini Namun Ketika Anda tidak suka Tidak subscribe pun Tidak jadi masalah Baiklah Langsung saja Untuk ijasa keilmuannya Ilmu pemikat Penggoda Pria maupun wanita Dengan menggunakan Media Bulu Lalu bagaimana Pengamalan ilmu ini Langsung saja Akan saya jasakan Kepada Seduluh kesemanya Dimanapun Anda berada Pertama yang harus Anda siapkan adalah Daun sirih Dua lembar Ketika Anda Sudah mendapati Daun sirih Dua lembar Silahkan Anda bersuci Terlebih dahulu Ketika Anda Sudah bersuci Silahkan Masuk di kamar Khusus Kamar Anda Maksud saya Disitu Asalkan Bebas Dari Najis Tidak ada Kotoran Di dalam Kamar Anda Setelah itu Langsung saja Dalam Kondisi Duduk sila Disitu Anda Peganglah Daun sirihnya Seperti ini Seperti Mencapit Jadi Satu sini Satu sini Jadi kan ada Dua Setelah itu Selesai Maka Disini Anda Taruhlah Di atas Sini Jalis Taruhlah Disini Nembel Disini Jadi Mata Anda Nanti Tertutup Oleh Daun sirih Tadi Menghadap Ke bawah Jadi Pucuknya Ke bawah Jadi Disini Jadi Menutup Kedua Mata Anda Ingat Menutup Kedua Mata Anda Pasti Karena Disitu Ketika Anda Capit Pasti Dia akan Menutup Mata Anda Lalu Tahap Selanjutnya Adalah Disini Anda Baca Berulang-ulang Kali Satu Kata Ini Wal 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 Yat Telatop Wal Yat Telatop Wal Yat Telatop Anda Baca Berulang-ulang Kali Paling Tidak Anda Membaca Sebanyak 99 Kali Ulangan Untuk Tingkatan Yang Pertama Untuk Tingkatan Yang Pamungkas Yang Disini Ketika Anda Mengamalkannya Dan Ketika Anda Kuat Maka Anda Baca Itu Sebanyak 1000 Kali Ulangan Ingat Ada Energy Gaib Yang Akan Anda Rasakan Ketika Nanti Anda Mengamalkan Ilmu Ini Bisa Terasa Panas Di area Sekitar Mata Anda Bisa Juga Akan Terasa Dingin Ataupun Sejuk Jadi Bermacam-macam Rasa Energy Gaib Yang Bisa Anda Rasakan Ketika Anda Merasakan Tanda Gaib Itu Biarkan Saja Itu adalah Proses Untuk Sebatin Keilmuannya Ingat Proses Untuk Sebatin Keilmuannya Ataupun Bahasa Mudahnya Adalah Memasukkan Ilmunya Jadi Disitu Anda Boleh Maksimal Membaca 1000 Kali Untuk Tingkatan Yang Maksimal Lalu Disitu Ketika Anda Sudah Mengamalkan Keilman Ini Maka Ilmunya Siap Untuk Dipakai Tata Caranya Seperti Apa Yaitu Ketika Anda Ingin Menargetkan Kepada Pria Maupun Wanita Baik Itu Boss Anda Klien Anda Ataupun Disitu Seseorang Yang Anda Niat Goda Baik itu Pria Maupun Wanita Supaya Masuk Ke Warung Toko Anda Belanja Ataupun Yang Lainnya Yang Penting Dia Sudah Memandang Wajah Anda Pasti Akan Tergoda Tidak Akan Pernah Bisa Lepas Dari Anda Pasti Langsung Terpikat Ingat Bacalah Dengan Menahan Napas Wale Yatelatop Sebanyak Tiga Kali Ulangan Lalu Usaplah Kedua Alis Anda Seperti Ini Dengan Menahan Napas Jadi Membacanya Juga Tiga Kali Mengusapnya Juga Tiga Kali Dan Anda Tinggal Menargetkan Siapa Yang Anda Targetkan Jadi Keilmuan Ini Itu Akan Bekerja Ketika Anda Menargetkan Seseorang Maksud Saya Adalah Jadi Tidak Asal Semua Orang Bisa Tidak Bisa Jadi Modelnya Adalah Misal Anda Ingin Menargetkan Bos Anda Dari Kejauhan Melihatnya Anda Bisa Lakukan Teknik Ini Misal Juga Anda Menargetkan Seseorang Tinggal Saja Disitu Ilmunya Dibaca Sebanyak Tiga Kali Dengan Mengusap Seperti Ini Tiga Kali Pula Ini Untuk Penggunaan Secara Jarak Dekat Maksud Saya Secara Kita Memandang Dia Bisa Lalu Bagaimana Penggunaan Ilmu Ini Untuk Secara Jarak Jauh Caranya Agak Sedikit Berbeda Yaitu Ketika Nanti Anda Anda Akan Tidur Dalam Kondisi Suci Maka Disitu Bacalah Doanya Dengan Sambil Mengusap Alis Anda Seperti Ini Juga Dipaca Sebanyak Tiga Kali Lalu Disini Anda Membayangkan Wajah Dari Target Anda Ingat Baik Pria Maupun Wanita Anda Boleh Menggunakan Teknik Ini Berulang Ulang Kali Ketika Anda Merasakan Keilman Ini Belum Sempurna Masuk Di Batang Tubuh Anda Dan Dari Pengalaman Saya Pribadi Saya Pernah Tergoda Saya Pernah Merasakan Sengatan Keilman Ilmu Pemikat Penggoda Ini Yang Saya Rasakan Cukup Berasak Sekali Dan Sampai Sekarang Sulit Untuk Dilepas Jadi Bagaimana Untuk Penawarnya Jadi Yang Kita Targetkan Itu Supaya Kita Bisa Melepas Adalah Anda Tinggal Balik Saja Baca Seperti Ini Jadi Walia Telatop Dibaca Seperti Tiga Kali Lalu Seperti Ini Jadi Dibalik Saja Jadi Tinggal Dibalik Saja Ingat Tinggal Dibalik Saja Maaf Saya Rapikan Dulu Jadi Tinggal Dibalikan Saja Untuk Monetarisir Dari Seorang Yang Anda Goda Baik itu Pria Maupun Wanita Bisa Anda Targetkan Kepada Seseorang Yang Anda Cintai Bisa Anda Targetkan Kepada Pasangan Anda Yang Disitu Sudah Tidak Cinta Kepada Anda Ataupun Lain Sebagainya Bisa Anda Targetkan Kepada Siapapun Orangnya Baik Pria Maupun Wanita Yang Hendak Anda Goda Hendak Anda Pikat Sehingga Orang Tersebut Baik Kepada Anda Jadi Seperti Itulah Keiluman Yang Cukup Langka Yang Saya Dapatkannya Susah Paya Silahkan Keiluman Ini Diamalkan Mudah-mudahan Pengetahuan Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Kesemuanya Dimanapun Anda Berada Jika Cocok Silahkan Diamalkan Jika Tidak Cocok Silahkan Di Apekan Saja Berkah Manfaat Ilmunya Di Batang Tepis Delur Dari Saya Bang Simo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh